Intro Tak beri kadu ulang tahun Aurel dan Asril KD malah lakukan ini Dan pamer tas mewah ratusan juta hingga dapat reaksi miring dan netizen begini Rusak, rusak Chris Dayanti kini tengah disibukkan dengan segudang kegiatan di bidang politik Bagaimana tidak Diva Tanah Air ini memilih banting setir dan menjadi wakil rakyat Ia resmi dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR pada tanggal 1 Oktober 2019 lalu Meski kini sibuk jadi politikus namun penampilan sang Diva tetap menarik perhatian publik Segala apapun yang ia pakai seolah lekat dengan kemewahan dan serba glamor Seperti tas yang digunakan istri Raul Remus baru-baru ini netizen sampai dibuat melongo dengan harganya Namun sayang netizen malah mencacar Chris Dayanti soal Aurel Hermanza dan Asril Hal itu diketahui dari unggahan di laman akun Instagram Herms Celebrity pada Rabu kemarin Dalam unggahan itu pemilih akun mengunggah foto saat Chris Dayanti sesumbar selfie narsis Tak sendiri ia tampak ditemani oleh rekan kerjanya Chris Dayanti yang biasa akab dipanggil kali ini terlihat kece memakai baju merah dan bawahan hitam Ia juga terlihat menggantungkan tas mewahnya di bahunya Tak disangka pemilik akun justru Menyoroti tas hitam tersebut setelah ditelusuri Tas hitam mewah non glamor itu rupanya memiliki harga yang fantastis Bagaimana tidak tas merek Hermes itu ternyata dibanderol dengan harga 200 juta rupiah lebih Mengetahui hal itu netizen pun langsung merespon bukan fokus dengan tas sang diva Netizen malah menagi kado untuk anak kandungnya Aurel Hermansa Dan Asril Hermansa Pasalnya mantan istri Anang Hermansa itu tampak kicep dan absen di hari ulang tahun Aurel dan Asril Aurel Baru-baru ini ulang tahun tepatnya pada tanggal 10 Juli 2020 Kadeh udah beliin Aurel kandung belum? Mbak E udah kasih kandung belum ke anak kandung? Anakku bukan anakku Sahut netizen yang lainnya Lalu kira-kira bagaimana guys menurut kalian? Ya Kadeh yang tak ingat dengan ulang tahun putra putrinya Jangan lupa kalau komentar di bawah like dan subscribe tentunya Terima kasih telah menonton Yuk bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya